Halo Eksekusi Selesaikan Langsung upload ke Reels dan TikTok Sekarang Iya, siapa? Gimana sih caranya ngedit sat-sat Gak pake ribet, pake ini aja CapCut Web Aplikasi editing yang simple banget Ditambah dengan AI-nya bikin ngedit video ini makin gampang Saya yakin kalian gak asing sama CapCut ini ya Aplikasi editing yang biasanya ada di HP Ada juga di PC Dan yang akan kita bahas ini CapCut Web Di CapCut Web ini banyak fitur yang bisa kita pake Biar ngedit kita makin cepet Kita dibikinin script video secara otomatis Bisa Bikin video jadi makin jernih Bisa Stock musik Stock footage Banyak Dan gratis pastinya Dan yang paling menarik kita bisa sharing footage Sharing project editing juga bisa bareng tim kita di CapCut Web ini Di CapCut Web ini kita akan mengeditnya secara online Jadi sebenarnya kita gak terlalu perlu juga Spek PC atau laptop Yang spesifikasinya tinggi Yang biasa-biasa aja juga udah bisa banget Oke langsung aja kita ngedit ya Kalau enggak saya dimarahin buat saya nanti Kita bisa buka CapCut lewat googling aja ya Ketik CapCut langsung ada CapCut Web di pilihan paling atas Atau biar gampang nanti saya kasih link CapCut Web-nya di deskripsi video ini Di CapCut Web ini kita editnya secara online ya Jadi CapCut Web atau CapCut online ini beda sama CapCut PC Kita bisa pilih tombol atau pilihan edit online ini Tapi sebelumnya kita bisa masuk atau login dulu biar lebih enak Bisa pakai akun Google, TikTok, Facebook Atau kita juga bisa bikin akun Di sini saya masuk lewat akun Google saja Ini adalah tampilannya Di sini ada berbagai macam pilihan untuk bisa kalian coba ya Ada bisa untuk buat video baru Atau bisa juga untuk buat gambar baru ya Di sini otomatis langsung bahasa Indonesia Disesuaikan dengan negara kita ya Kemudian kita juga ada pilihan untuk membuat naskah iklan secara langsung Ini adalah AI, teknologi AI Jadi ketika kita mau membuat iklan di TikTok Ini kita bisa membuat naskahnya di sini secara langsung Kita ngedit pun setelah selesai bisa kita langsung kekonek ke TikTok kita Karena ya CapCut ya punyanya TikTok juga sama ya Satu perusahaan Jadi ini sudah terintegrasi sama TikTok Dan menariknya di sini adalah kita bisa mengeditnya secara tim Kita bisa membuat ruangan Ruangan baru Ini ada ruang Nusa Teguh seperti ini Misal ya Kemudian saya undang email teman-teman Atau undang email tim dari saya Tim ini seakan dalam satu ruangan Yang mana kita bisa sharing source file kita Dan teman-teman dari tim kita itu juga bisa mengeditnya Ini salah satu keunggulan dari CapCut Web ini Kemudian di sini ada berbagai macam pilihan ya Tentunya kita bisa mengeditnya secara manual Kita juga bisa mengeditnya melalui template Di sini sudah ada template-template Kemudian ada alat ajaib Nah ini yang ajaib sesuai namanya ya Alat ajaib di sini ada berbagai macam fitur dari CapCut Web ini Yang bisa sangat membantu kita untuk mengedit video Dan ini sebagian besar atau ya hampir semuanya ini adalah AI ya Sudah jamannya AI sekarang Naskah iklan berarti kita bisa membuat iklan Naskah iklan secara langsung ya Saya contohin dikit lah ya Misal ini saya mau bikin iklan tripod smartphone Kemudian portable Kecil mudah dibawa Langsung klik buat aja otomatis AI nya itu akan membuatkan naskah untuk kita Tapi ini masih bahasa Inggris ya Belum tersedia untuk bahasa Indonesia Tapi kedepannya pasti akan ada pilihan untuk bahasa Indonesia Karena basis TikTok dan pengguna CapCut di Indonesia itu sangat besar Ini ada bagian awalan Kemudian bagian isi dan bagian untuk ajakan Call to action ya istilahnya ya CTA Ketika kita membuat iklan dan ini naskah iklan ini Memang tujukan untuk naskah iklan pendek Yang mana kita bisa langsung menggunakan naskah ini Untuk membuat videonya Misal kita gunakan naskah ini Ini bisa langsung kita pakai secara otomatis Untuk membuat iklan yang mana iklan tadi Bisa langsung kita upload ke TikTok kita Ke TikTok Manager juga bisa Jadi ini sudah sangat-sangat menarik Untuk terintegrasi sama TikTok Menarik banget Mantap banget nih ya Kemudian otomatis ini banyak sekali fitur-fitur Ada hapus background ya Otomatis jadi ketika kita mau menghapus background ya Bisa aja langsung kita pilih disini Nanti di editing juga kita bisa Kemudian kita punya foto yang ngeblur Eh bukan ngeblur yang Yang pixelnya kecil Yang kualitasnya jelek Bisa kita tingkatin lagi kualitasnya Dengan fitur ini Kemudian ada transfer gaya gambar Jadi kita bisa merubahnya menjadi berbagai macam style foto ya Ini lebih ke foto Kemudian nah ini menarik nih untuk video Karena saya kan lebih condong ke video ya Jadi untuk peningkatan video Yang video kualitasnya jelek Kita bisa meningkatkan kualitasnya Caranya juga gampang banget Kita tinggal mengunggah filenya Yang mau kita benerin Dan otomatis nanti AI-nya akan membuat video kita Menjadi lebih jernih Ini juga ada untuk foto ya Membuat style foto menjadi berbagai macam jenis Ini juga bisa kita pakai untuk resize video kita Kemudian kita bisa merestorasi foto Ada lagi koreksi foto Kemudian nah ini cocok banget nih Untuk menstabilkan Cocok banget buat yang tangannya tremor Ini bisa kita pakai untuk membuat hasil video kita Ini lebih halus lagi Ada untuk mewarnai foto dari hitam putih ke berwarna Ini ada foto yang under exposure Alias terlalu gelap Kita bisa memperbaikinya Kemudian ada lagi ini untuk video kita Misal kita mau membuat slow motion Kita bisa menggunakan fitur ini Sesuai sama judul ya Kita akan belajar untuk mengedit video di CapCut web ini Di sini ada pilihan plus Yang mana ketika kita pilihan plus ini ada berbagai macam pilihan Ada video, foto, kemudian gambar ya Kemudian ada alat ajaib yang bisa kita gunakan Nah karena di sini kita akan mengedit videonya Ada pilihan untuk canvas kosong Ada pilihan untuk aspek rasio 16.9 rasio ya Kemudian 9.16 itu untuk tiktok ya Atau video vertikal Kemudian ada 1 banding 1 Saya mau bikin yang 9.16 aja Alias video vertikal Dan ini adalah workspace editing Kita menggunakan CapCut web Di sini ada tampilan ya Ada tampilan di bagian kiri Ya di bagian kiri ini Ada berbagai macam fitur menu-menu Yang bisa teman-teman pakai Ini ada media Yang mana media ini bisa teman-teman pakai Untuk meng-add Kalau di sini karena kita mengeditnya online Ya berarti kita meng-upload file-file yang mau kita edit Jadi ketika kita meng-edit Kita harus meng-upload footage-footage kita Terlebih dahulu harus kita upload Karena itu ya koneksi internet cukup berpengaruh Ketika kita meng-edit dengan online semacam ini Kemudian ada stock video Nah ini menarik banget ya Kenapa? Karena yang disediakan dari CapCut ini Itu sudah banyak sekali materi-materi Atau short short video Atau footage-footage video Yang free alias gratis Ya kaum-kaum gratisan Pasti sangat-sangat suka dengan Fitur-fitur yang ada di CapCut web ini Jadi ada short untuk foto Dan juga untuk video Yang kembali lagi saya bilang Ini adalah gratis ya Karena di beberapa aplikasi editing online lain Itu ada footage-footage yang gratis Dan juga ada yang berbayar Kalau disini semuanya gratis Kemudian ada video, foto yang gratis Dan juga audio Nah audionya ini juga free Terutama ketika teman-teman meng-uploadnya di TikTok ya Misal ini ada yang estetik kayak gini Nah audio-audio ini tentunya bisa kita pakai untuk edit Jadi teman-teman gak perlu download-download lagi audionya Sudah langsung disediakan dari sini Dan gratis Kemudian ada text Yang mana teman-teman bisa menambahkan text-textnya Sudah ada template-template untuk text Teman-teman gak perlu download-download font dan lain-lain Teman-teman tinggal edit aja disini Sudah disediakan beserta efek-efeknya Ini sudah banyak sekali pilihannya Tinggal teman-teman pakein Sesuai dengan kebutuhan Mau yang sinematik-sinematik Atau mau yang sedikit sporty Atau yang lain-lain Silahkan teman-teman cari Sesuai dengan video yang mau kalian buat Kemudian ada keterangan otomatis Nah ini AI lagi Sekarang sudah jamannya AI Jadi ketika teman-teman mau membuat text secara otomatis Itu bisa juga lirik otomatis Bisa juga dari tulisan menjadi suara Itu juga sudah bisa Ini menarik banget ya Gratis lagi Kemudian ada stiker ya Stiker yang bisa teman-teman pake Ada stiker yang biasa kayak gini Emoticon-emoticon kayak gini Yang bisa teman-teman pake Kemudian ada yang GP Kemudian di bawahnya ada efek Efek ini adalah efek-efek Yang bisa teman-teman temukan di CapCut Yang biasa Yang versi teman-teman di handphone Itu bisa juga teman-teman temukan disini Kemudian pastinya ada transisi Bagi yang suka banget sama transisi Transisi jeduk-jeduk itu bisa banget pake Fitur-fitur yang kayak gini Kemudian di bawahnya lagi ada filter Nah ini filter ini lebih ke warna ya Color hubungannya sama warna Jadi misal teman-teman pengen mewarnai videonya Atau color grading Yang sesuai dengan tone Teman-teman gak perlu lagi Mengurangi saturasi Nambahin kontras dan lain-lain Disini sudah disediakan secara langsung Yang pastinya nanti bisa teman-teman juga Edit-edit dikit lah ya Biar sesuai sama keinginan kalian Oke gak usah panjang lebar Pertama kita bisa mengunggah file-file Yang akan kita ambil untuk mengedit Kita juga bisa lewat Google Drive filenya Atau kita bisa mengunggahnya secara langsung Sama Dropbox juga udah bisa Oke disini saya mau mengupload videonya Bisa kita pilih unggah ya Atau kita bisa drag and drop Kita tunggu uploadan kita Ya tergantung kecepatan dari internet kita Oke ini semuanya sudah ke-upload Dan kita bisa mulai mengeditnya Bisa kita drag langsung Atau bisa kita klik ke sini Klik Nah file saya ini sebenarnya Walaupun ini nanti saya pakai untuk 9.16 Tapi ketika saya merekam ini pakai kamera mirrorless ya Jadi saya miringin Tapi disini terdeteksinya masih miring ya Ini masih secara horizontal Alias 16.9 Jadi saya harus mere-size ukurannya sesuai dengan aspek rasio dari projectnya Ini adalah 9.16 Kita klik di bagian ini Klik kita rotate Tinggal kita resize Ketika kita sudah mengeditnya seperti ini Ini otomatis sudah masuk ke timeline kita Di bagian ini adalah bagian preview-nya Di bagian bawah ini adalah bagian timeline kita Yang mana kita adalah ruang kerja kita untuk mengeditnya Ketika kita mengklik footage ini Di bagian atas ini sudah ada pilihan untuk misal kita pengen nge-zoom ya Sampai 200% itu bisa juga Atau sampai 100% atau 50% Itu juga bisa Ini ada undo Kemudian disini ada full screen Intinya adalah ini untuk navigasi kita Kemudian ketika kita klik di bagian kanan Ini juga sudah ada menu-menu Atau pilihan untuk mengedit footage-nya Misal disini ada dasar Dasar ini kita bisa mengatur opacity-nya Kemudian mengatur ukurannya Misal ini kita berbesar, kita perkecil juga bisa lewat sini Jadi nggak perlu kita manual kayak tadi ya Kemudian ada latar belakang Kita juga bisa mengganti warna background-nya Atau kita juga bisa untuk menambahkan background-background yang nggak polosan lah Kemudian di bagian bawahnya lagi Ini ada pilihan untuk membuang background-nya Ini untuk objek yang manusia ya Misal saya ingin menghilangkan background saya Bisa pakai fitur ini Karena ini daun ya nggak saya buang ya Background-nya juga nggak butuh untuk fitur ini juga Kemudian audio Audio ini bukan audio yang musik ya Disini audio maksudnya adalah Untuk mengatur audio yang ada di footage ini Misal volumenya kita tambahin Atau sama sekali kita nggak pakai Ini juga sudah ada pilihan untuk peredam kebisingan Kemudian sudah ada untuk filter suara Misal pengen suaranya seperti robot Suaranya seperti tersangka borak Itu juga bisa pakai fitur-fitur ini Kemudian ada gerakan untuk animasi footage-nya Animasi masuk, animasi keluar Atau animasi untuk kombinasi Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang suka Bikin video yang jeduk-jeduk seperti itu Ini saya contohin ya Nah ini sudah ada animasinya kan Ini untuk animasi keluarnya Misal kita nggak jadi pakai ya Tinggal pilih tidak ada Kalau kita pilih yang bagian animasi masuknya Misal ini Nah Misal saya pengen menambahkan footage lain gimana Ya gampang tinggal kita Pluskan aja disini Misal abis ini saya kasih footage yang ini Karena ini kursornya masih ada di depan Jadi akhirnya file-nya ada di depan Ini bisa kita geser Kita tekan dan tahan Kita taruh ke belakang ini juga bisa Sama ya ini karena masih terdeteksi miring Kita juga perlu untuk merotatenya Kemudian di bagian ukurannya kita perbesar Nah kalau pengennya di atas Misal layer gitu Bisa nggak? Bisa Misal ini file ya Kemudian saya taruh di atasnya lagi Kita tinggal drag di atasnya Nah secara otomatis File-nya itu akan ada di layer kedua Alias di atasnya Ini juga bisa teman-teman pakai Ketika memang pengen bikin Mixer picture in picture Atau di atasnya lagi itu juga bisa Oke ini sudah kita tambahin 2 footage Nah gimana kalau kita mau memotong file-nya Biar nggak kepanjangan Nah ketika kita klik kayak gini Kita bisa ada pilihan untuk memotongnya Dengan cara pertama Kita bisa langsung klik Kemudian kita tarik Geser kayak gini Bisa Atau cara kedua Kita bisa klik pada bagian yang mau kita potong Kemudian di atas otomatis akan ada keluar Pilihan ini kan Nah ini tinggal pilih bagian ini Klik Nah secara otomatis Ini akan ada file sisaan yang mau kita buang Kita bisa pencet delete Atau kita bisa pilih ini Kalau kita nggak pengen audionya Kita pakai semuanya Kita bisa klik pada bagian ini Secara otomatis satu layer ini Itu nggak akan ada audio semuanya Kita cepetin aja Saya tambahin file-file yang lainnya Oke kita tambahin lagi Tadi ketinggalan Tadi ada gerakan Ya di bawahnya masih ada kecepatan Jadi kita bisa mengatur speednya ya Misal kita mau perlambat Kita mau percepat Boleh-boleh aja Misal ini kita perlambat Otomatis akan jadi panjang Selanjutnya Nah disini kita akan menambahkan teks Yang mana Ini kan videonya Semi-semi Kelihatan kayak agak-agak Cinematic gitu lah ya Ala-ala gitu Jadi kita nyari teks Yang kira-kira Cocok sama editan kayak gini Yang agak estetik-estetik gitu lah ya Kita cari Coba ini Kita klik Nah secara otomatis Akan ada disini Mentari pagi 7.00 IM Ini buat contoh aja lah ya Saiznya juga bisa kita gejain Bisa kita kecilin Ini juga bisa kita atur-atur disini ya Sampai ke animasinya Motionnya Kita juga bisa mengaturnya Kita juga bisa memanjangkannya Sesuai sama kebutuhan kita Saya kasih animasi masuk Oh iya kita juga bisa Mengatur ukuran dari timeline kita ini Misalkan Oh ini biar kelihatan semua Kita bisa mengatur Di perbesar atau di perkecil Durasinya juga udah kelihatan Ini sekitaran 25 detik aja Karena saya gak pake keterangan ya Gak pake teks Jadi saya gak pake fitur ini Kalau misal temen-temen Mau pake video yang ada Menerangkan sesuatu Bisa pake ini ya Secara otomatis Nanti akan muncul subtitlenya Kemudian sticker Ya saya juga gak pake ini Cuman buat contoh aja ya Saya akan kasih contoh ini Misal matahari kayak gini Nah ini bisa juga Lucu-lucu aja ya Cuman ya karena saya gak pake ya Gak masuk lah Kemudian efek Misal ini ada efek bocor satu ini ya Aneh juga namanya bocor satu Kita klik Wih Video kita ada semacam kayak overlay-overlay gitu lah ya Dan ini bisa kita gunakan Misal sepanjang video Mau kita kasih ini ya juga bisa Kita tinggal tarik aja efeknya Nah jadi nanti sepanjang video itu Akan ada efek-efek kayak gini Dan teman-teman bisa pastinya Memilih efek-efek yang lainnya juga Yang disesuaikan sama video yang teman-teman mau buat Kemudian transisi ya Pastinya ini untuk transisi Disini juga sudah ada banyak banget transisi Yang misal dari yang sedang trend Sampai ke transisi yang ke semuanya Bisa teman-teman pilih Kita sesuaikan aja sama kebutuhan Misal ini ya Baur 2 ini saya tarik Tekan dan tahan Kemudian saya Taruh di bagian antara pertemuan Footage 1 dan Footage yang kedua Yang namanya transisi itu adalah Efek yang ada antara Footage 1, Footage 2, Footage 2, Footage 3 Dan seterusnya Oh iya ini kan ada layer ya Kalau layarnya seperti ini Ada layer efek paling atas Kemudian teks di bawahnya Secara otomatis teks ini akan Kena juga efek dari bocor 1 ini Eh bukan di bocor 1 Kena efeknya Nah untuk hal semacam ini Biar teksnya nggak kena Efeknya Di layer teks ini kita taruh Klik Kemudian kita Taruh di atas Nah Kayak gini Otomatis efeknya itu akan ada di bawah dari tulisannya Nah Kayak gini ya Ini namanya adalah layering Kemudian selanjutnya adalah filter Nah filter ini Adalah urusannya sama warna Sama color Sama color grading Tone warna Misal teman-teman pengen tonenya ini Kayak gini Penyihir ya Ini istilahnya Kita pilih ini Nah otomatis Warnanya udah beda nih Oke ya warnanya ya Nah kita bisa tarik Ke sepanjang file kita Warna ini Biasanya akan ada di atasnya Dari file kita Jadi Warna ini idealnya akan ada di Layer kedua Ini kan layer paling atas ya Jadi kita Tekan dan tahan Tekan dan tahan Kita taruh ke layar kedua Nah otomatis Layar pertama Adalah file kita Layar kedua Itu untuk coloringnya Layar ketiga itu untuk efeknya Efek ini Kita juga bisa mengaturnya Misal kita gak terlalu pengen efeknya Kelihatan banget Jadi kita bisa mengaturnya Intensitas dari efeknya ini Gak 100% Nah ini misal kita pakai 80% aja Pun sama efek ini Juga kita bisa atur Speednya Kemudian Atwas sendirnya Juga bisa kita atur Jadi semuanya bisa kita atur Dan yang terakhir Musik Ini saya belum kasih musik Sebenarnya kita bisa Ngasih musik di awal Biar beatnya itu Sesuai sama Video yang kita buat Jadi terserah teman-teman Sukanya kayak gimana Apakah musik di awal Atau di akhir Silahkan lah Teman-teman juga bisa Menulisnya disini Mode dari musiknya Kayak gimana Misal estetik kayak gini Ya nanti akan keluar Musik-musik yang estetik Oke anggap aja ini ya Kita bisa menambahkan musiknya Kita bisa klik Tambah ke telini masa ini Nah secara otomatis Musiknya akan ada di bawah Dan musiknya Karena kita cuma butuh segini Kita potong ya Oke anggap aja ini sudah selesai ya Karena kalau terlalu banyak Ngeditnya nanti kelamaan Dan disini juga sudah ada pilihan Untuk perhatiin jauh tiktok ya Ini enak banget Kalau ini misal kita mau edit Buat tiktok Ini ketika kita klik ini Ini sudah ada perhatiin jauh untuk tiktok Jadi ini kelihatan Misal teman-teman membuat tulisan Disini Tulisannya ini Nggak akan nutupin Menu-menu yang ada di tiktoknya Jadi ini enak banget Buat teman-teman yang misal Mau ngedit buat tiktok Oke banget sih Kalau menurut saya Sampai sini Kita akan mengeksplot videonya Dan file namenya Kita bisa ganti ya Misal Mentari pagi ya Dan resolusinya ini Ini juga bisa sampai 4K Cuman karena file yang saya rekam Ini adalah 1080p Alias Full HD Ya saya akan merendernya Atau mengeksportnya Di 1080p Ini juga sudah bisa juga kita atur Nah kualitas tinggi Atau cepat Nah ini saya pakai yang direkomendasikan aja 30 fps Kemudian filenya juga bisa kita MOV Atau MP4 MP4 aja Paling umum Kemudian bisa kita export Kita tunggu sampai selesai Oke export selesai Dan disini sudah ada langsung pilihan Untuk teman-teman bagikan ke tiktok Atau juga bisa ke tiktok ads manager Alias tadi misal teman-teman membuat adsnya Yang pakai kita contohin pakai script Atau naskah dari cap cardnya Pakai AI tadi Bisa langsung teman-teman Koneksikan atau sinkronkan Ke tiktok ads manager Atau Kalau misal teman-teman mau upload Ke yang lain instagram Atau ke platform yang lain Bisa teman-teman unduh saja Oke dan Ini dia hasilnya Oke itu tadi cara ngeditnya Simple banget dan banyak yang otomatis Apalagi di jaman sekarang ini serba AI Jadi kita akan dimermudah dengan ngeditnya Bahkan yang belum terlalu paham ngedit pun Saya rasa pakai cap card web ini juga gampang Dan fitur yang paling saya suka yaitu ngedit bareng-bareng tim Kita cukup bikin grup aja bareng tim kita Upload file projectan kita Bisa kita pakai bareng-bareng Bahkan project editing pun bisa kita sharing bareng tim yang ada di grup yang sama Jadi ini akan mempercepat pekerjaan kita Tim kita yang mau pakai file yang sama ya tinggal pakai aja Nggak perlu nge-upload ulang lagi Jadi buat yang mau nyobain bisa langsung aja ke cap card webnya Linknya saya taruh di deskripsi video ini bisa klik disitu aja nanti akan langsung ke cap card webnya Cobain gratis pastinya Cukup sekian semoga bermanfaat video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax